Intro Suka makan dan suka mereview makanan Itulah sosok frigiansyah atau yang lebih dikenal dengan nama panggung Ences Nabati Sahabat penyanyi ternama Rosa itu kini tengah memulai bisnis barunya Disambangi di tempat usahanya, pria bertubuh besar itu tengah sibuk melayani setiap pembeli yang datang langsung ke tempat usahanya Tim cerita selebriti berhasil mengabadikan secara eksklusif momen Ences Nabati membuka kedai bakso di daerah Tegal Parang, Jakarta Selatan Maka seperti inilah suasana kehebohan Ences Nabati saat meminta komentar dari para sahabatnya tentang usaha bakso miliknya tersebut Hari ini sih openingnya aku gak ngundang-ngundang, maksudnya teman-teman karena kan lagi pandemi begini Aku paling yang tiba-tiba yang datang kayak on the spot aja gitu karena kan khawatir ya kalau berkerumun gitu kan Takutnya nanti gimana gak sosial distansi, makanya aku yang datang-datang tapi tetap jaga protokol kesehatan Kayak disini kan juga ada tulisannya kerawasan wajib masker Jadi aku dari awal sampai sekarang tuh bener-bener aku buka masker terus aku bener-bener dijaga banget Dan ini juga aku semua karyawan juga yang pakai masker, pakai sarung tangan gitu ya kan apalagi zaman-zaman sekarang Ya ini usaha kecil-kecilan aja lah mas ya Karena aku juga bingung ya di tengah-tengah kayak begini tuh mau bikin usaha apa ya Maksudnya kebetulan aku juga punya program makanan kan di salah satu stasiun televisi Jadi aku memanfaatkan, sebenarnya udah lama sih pengen buka cuman ini aja risetnya tuh 6 bulan Aku ngumpulin bakso, bakso, bakso Aku tuh mau bikin makanan tuh yang gak mahal tapi tetap bisa ditemati dengan enak dan nikmat Kebetulan aku juga suka makan kan jadi prosesnya agak lama sih Dari mulai kuahnya, baksonya, semuanya bumbu-bumbu sampai ketetelan-tetelannya aku bener-bener persiapkan gitu dengan mateng Karena bakso itu kan makanan semua orang ya dan gak mengenal waktu mau hujan, mau panas, mau pagi, mau malam Orang tetap makan bakso gitu dan dengan harga yang insya Allah ya gak terlalu mahal gitu Jadi orang tuh bisa menikmati bakso aku gitu ya Maksudnya bismillah lah kemudian tapi sejauh ini responnya juga alhamdulillah hari ini Dari tadi kita buka jam 10 sekarang hampir jam setengah 1 udah seribu porsi alhamdulillah Masya Allah aku juga aku dedegan aku biasa nge-review makanan orang Sekarang makanan aku direview orang, makanya aku perlu kejujuran Karena makanan itu kan rasa ya, jadi aku pengen begitu yang nyobain aku tanya Gimana suka gak apa bakso? Aku tanya gimana rasanya, terus apa kurangnya? Aku bilang karena kalau misalkan kita harus banyak belajar lah apalagi makanan kan semua orang makan Jadi aku mau orang tuh jujur gitu tentang makanan aku Bingung ya aku mau bikin bakso apa karena bakso tuh kan banyak banget dengan nama yang berbeda-beda Jadi yaudah bakso nges aja lah kan, bakso tuh semua udah banyak gitu kan namanya Namanya jadi udah bakso nges aja lah gitu Tadi juga alhamdulillah begitu temen-temen banyak yang dateng Terus tiba-tiba mereka udah nyobain baksonya nanyain nges buka franchise dong Aduh nanti dulu deh aku bilang aku mantepin dulu baksonya Kalau udah oke baru nanti obrolin tentang itu Alhamdulillah banyak yang doain keluarga juga dari kampung Alhamdulillah banyak yang support Karena aku juga niatnya ya ini ya mudah-mudahan bisa membantu temen-temen yang lebih butuh pekerjaan Kan kalau misalkan cabangnya banyak Otomatis kita juga bisa ngajak temen-temen yang perlu pekerjaan di masa-masa kayak sekarang Ya mudah-mudahan doa aku di jabah Allah ya, amin Namanya entertain kan itu gak selamanya ya Kalau kita punya karir yang bagus mungkin kita akan ada terus pekerjaan Cuman kan pasti ada momen-momen tertentu dimana kita kadang-kadang lagi banyak kerjaan Atau tiba-tiba ada enggak ada enggak atau enggak ada sama sekali Makanya aku tuh nabung gitu kan Maksudnya kayak uang-uang aku yang sedikit sedikit tabungin begitu udah terkumpul Konsepnya udah bagus makanya aku buka tempat usaha gitu Menurut aku penting banget apalagi di masa-masa jaman sekarang ya Aku tuh mungkin karyawan juga belum terlalu banyak Mungkin ada 10 orang ya kan Tapi itu kan at least kita udah membantu temen-temen yang lagi butuh pekerjaannya Mudah-mudahan nanti dengan amin ya insya Allah kalau ada buka cabang lain kedua ketiga Kita bahasnya kalau misalnya 1 orang 10 orang 1 outlet Mungkin kalau kita punya 10 outlet kita punya 100 orang karyawan Itu sih yang aku pikirin sekarang karena aku ngerasain banget Gimana caranya kayak susahnya nyari kerja ya Mudah-mudahan sih bisa membuka buat temen-temen semuanya Nyiap-niapin makanannya Terus karena orderan banyak Ini mereka dari tadi Belum duduk ya Harganya sih murah ya Maksudnya gak terlalu yang gimana-gimana banget Masih terjangkau Ini ada bakso halus 22 ribu Bakso urat 27 ribu Ini tuh menu-menunya Gak terlalu mahal sih Kalau bakso spesial 67 ribu Udah ada babat Udah ada kikil Udah ada usus Udah ada bakso semuanya Jadi Lumayan ya buat temen-temen ya Mudah-mudahan Kalian bisa nyobain bakso aku Bakso Ences Halo Bu Oh iya Bu saya mau nanya dong Bu Gimana rasanya Ini dia udah pesen dan order 150 porsi Hari ini dia opening 50 porsi Kamis depan dipesan 100 porsi 100 ya buat pengajian Buat pengajian Enak banget Rasanya gimana Bu Enak banget Dan ini mengingatkan aku sama bakso kampung Tapi lebih ke Apa namanya Higienis bersih Tapi tetelannya banyak Bakso nya enak Kualitasnya the best pokoknya Harganya terjangkau banget Dan harganya murah meriah Jadi bisa terjangkau sama orang-orang yang Bener-bener Mereka punya uang pas-pasan Juga bisa beli gitu Best banget sih Ences Terima kasih ya Bu Thank you supportnya loh 150 porsi dia pesen hari ini Luar biasa kan Alhamdulillah Oh Pak Mimo Bener Aku seneng banget loh Akhirnya semua makan bakso aku Ya Allah Pak Mimo makan bakso aku tuh luar biasa loh Gimana rasanya Wow Endol guys Endol Endol Cez Sampe abis kuangnya Sampe abis langsung dihirup Ya boleh pesen lagi nanti ya kaya Ya masa pesen terus Ini udah satu porsi loh Kalau udah aku konsepnya Gimana sayang enak Enak Jangan lupa take away ya Ya Allah langsung di take away-in guys Udah 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 Nih Liat tuh Udah take away Empat porsi Ini buat penjaga kosan Tetangga-tetangga kosan Akan dibagi-bagiin Makasih ya Baik banget kamu ya Pastinya Artis yang bener-bener baik banget Ya ampun Piring banget kamu ya Makasih Inces Sukses terus Inces Congratulation Bakso nya ya Sama-sama sayang Aduh Gusti gimana Gusti Nah Baik Ini juga ada yang pesen Tapi dia order lagi guys Sampai 4 piring 4 piring 4 mangkok Gimana mas rasanya Pokoknya mantap kali Endul Endul Take endul Wah Allah Jadi pesen apa Jadi pesen apa Kita pesen daging halus Eh daging halus ya Kemudian daging cincang Kemudian daging keju Eh baso keju Wah semuanya mantap banget dah Juara Juara banget Endul Endul take endul Siap Makasih Thank you Nah kalo aku konsepnya gitu Gimana enak saya Jangan lupa take away ya Gitu